Ben sekolah di hari Selasa, sudah dikirim mengusir rodanya. Kaget, senang banget. Bulan dari kecil memang terlahir udah seperti ini, disabilitas. Terus, waktu umur lima bulan memang saya, perut saya pernah merasakan sakit. Terus saya cek ke dokter, dokter bilang itu gak apa-apa, terus dikasih obat berada rasa sakit. Begitu seterusnya sampai mendekati melahirkan. Kondisi bulan, saya ketahui setelah bulan lahir. Alhamdulillah saya termasuk orang yang kuat. Ya, nangis, pasti nangis, pasti sedih. Tapi itu tidak membuat saya kecewa sama Allah. Karena saya dua anak sudah punya yang sempurna. Jadi kalau dikasih kayak gini, kan gak mungkin saya marah sama Allah. Pas bulan udah diberi sama saya, saya bisikin ke telinga dia. Bulan, saat itu juga saya kasih nama dia bulan. Padahal kita tidak ada rencana mau kasih nama dia bulan. Bulan, percayalah sama mama. Mama tidak akan menyembunyikan bulan kepada siapapun. Bulan tetap mama rawat. Mama besarkan. Mama juga ingin bulan maju seperti anak-anak yang lain. Yakin, yakin lah nak. Allah ngasih bulan kayak gini, pasti Allah punya rencana yang indah, yang mama tidak pernah mama tahu juga. Itu yang sering saya bilang sama bulan. Kalau buat keluarga, Alhamdulillah semua mensupport ya. Gak ada yang bilang gimana-gimana itu tidak ada. Semua mensupport, mendukung kita, mengasih kita semangat. Dengan adanya bulan lahir kayak gini, semua pada mendukung. Kalau tetangga, biasa lah ya. Namanya ada tetangga, pasti ada yang sedikit-sedikit ya. Berita-berita yang gak enak. Dibilangnya kita malu, punya anak. Dulu kan rumah saya dulu, waktu bulan lahir itu di Sepang 3. Terus setelah bulan lahir, saya pindah ke rumah ibu saya. Karena untuk menjaga kondisi bulan, saya kan operasi. Kalau kakaknya yang dua lahir normal. Dibilang saya pindah itu karena malu. Padahal enggak. Karena ini aja, karena operasi. Ya, saya ngadepinya, hanya pikir, ya mereka ngomong kayak gitu, wajarlah mereka punya mulut, dia melihat kita lain, mereka punya mata. Saya tidak, ya sama sekalian saya tidak pedulikan. Yang penting bagi saya, saya bisa membesarkan anak saya yang ini. Dari kecil tuh selalu saya bisikkan sama bulan. Bulan, bulan terlahir kayak gini, bulan jangan berkecil hati ya nak. Padahal dia kan belum mengerti, tapi saya selalu bisikkan, bulan jangan berkecil hati. Ini semuanya pemberian dari Allah. Banyak di luar sana yang bulan lihat, mereka lengkap, sempurna. Tapi mereka minta-minta di pinggir jalan. Bulan sendiri masih punya mama. Bulan mau makan, mau minum. Mama bisa ambilkan. Sementara mereka mesti cari uang. Selalu saya bisikkan telinga dia sampai dia mengerti dan dia bertanya, kenapa dia lahir tidak seperti kakak-kakaknya. Karena mama yang memberi tahunan, belahas tetap semangat. Belahas tetap semangat. Tidak ada perbedaan itu. Kita semua sama. Jadi tidak perlu seperti merasa berbeda. Ada, bulan teman-teman sering juga dibully. Didorong dari kusi roda yang tidak terjatuh. Dibilang kusi roda bulan yang lama, dibilang kurupapakso. Iya, bulan biasanya kalau diecek, bulan diamnya saja. Palingnya nanti mereka juga capek. iya. Iya, sekolah umum. Karena saya melihat anak saya cuma fisik. Fisik saja yang bulan kurang daripada yang lain kan. Tapi kalau untuk dia belajar, saya selalu melihat dia tuh bisa menjawab semua pertanyaan yang kita kasih. saya suka sebelum dia sekolah tuh saya udah kasih pelajaran-pelajaran sekolah untuk dia baca. Dia bisa. Cuman ya itu tadi. Habisnya dia kan sudah kelas 6. Sekarang dia kelas 4. 2 tahun tuh kita susah cari sekolah. Karena biasalah kalau anak-anak kayak gini banyak yang tidak mau nerima. banyak pula yang menyarankan agar masuk SLB. Saya gak mau anak saya di SLB. Saya pingin anak sekolah sekolah umum. Saya masukkan dia di Kak Seto di homeschooling. Dia nya yang gak mau. Karena dia pingin sekolah itu murid yang banyak. Cita-cita banyak sekali. Yang pertama Bila ingin menjadi pengukis. Kedua menjadi model. Dan Bila ingin menjadi dokter untuk khusus disabilitas yang berobatnya untuk gratis. Karena Bila ingin membantu juga teman-teman yang lain. Seperti Bila dibantu teman-teman bulan di sekolah. Sebenarnya bulan nih kalau dikatakan kepintaran atau kreatif itu semuanya atau tidak. Seperti dia pandai bahasa Inggris. Saya gak pernah masukkan dia di tempat les bahasa Inggris atau privat manapun. Dia selalu belajar sendiri lewat Youtube. Belajar pun begitu. Kalau kita ajari dia belajar dia mau pengen belajar sendiri. Maling yang dia gak tahu yang sering dia tanya ini apa ma bagaimana ini itu. Waktu bulan selesai deka kan banyak tidak mau menerima bulan di sekolah. Jadi bulan nonton Youtube bulan nonton bahasa Inggris nonton jadi lama-lama pengen belajar bahasa Inggris bulan atau tidak belajar bahasa Inggris halo my name is bulan today I'm so very happy I'm so very happy I'm found president of Indonesia so oh my god I'm so happy so much thank you everyone to watch me in television hobi bulan biasanya di rumah bulan menggambar bulan menggambarnya lewat hp kertas dan laptop bulan di televisi bapak presiden membagikan sepeda kepada anak-anak pengen sih punya sepeda tapi bulan tidak punya kedua kaki bulan jadi bulan menulis surat kepada bapak presiden bahwanya bulan ingin kusir roda karena bulan tidak mempunyai kedua kaki bulan terus saat bulan masukin ke instagram memposting ada yang jepret memasukin postingan bulan itu bulan pun tidak sadar kenapa saat lama lama sekolah di hari selasa sudah dikirimin kusir rodanya kaget seneng banget waktu itu jam 1 siang kalau tidak salah saya saya dihubungi Royal Indo yang mengumumi pertama mbak Dewi bilangkan ibu kita dari Royal Indo ingin mengundang bulan ke asian para games saya pikirkan anak saya bukan atlet jadi saya tanya buat apa mbak anak saya bukan atlet kita kita buat video seremoni katanya kebetulan kita lihat di instagram bulan bulan ada main panahan katanya gitu nanti kita mau buat filmnya bu terus kita dikirimin apa dikirimin data-data ceritanya kita diminta datang ke Jakarta tanggal 26 September Biasanya setiap lomba sekolah sorenya jam 5 bulan main panahan sama papa awalnya tangan sakit sakit tapi sekarang udah kebiasaan belum tau kalau lomba panahan belum tapi kalau lomba menggambar bulan suka bulan juara satu menggambar kalau soal pelajaran bulan juara dua teman-teman harus tetap semangat ya jangan pantang menyerah kejarah cita-cita setinggi-tingginya kalau mau kejarah cita-cita harus benar-benar belajarnya dengan fokus jangan sampai mau kalangan bulan dah ayo tetap semangat buat ibu-ibu yang mempunyai anak-anak disabilitas jangan pernah malu jangan pernah disembunyi-sembunyikan karena Allah menitipkan anak seperti ini tidak tidak semua orang diberi Allah menitipkan sama kita anak-anak kayak gini karena Allah percaya bahwa kita bisa merawat mereka dan kita kuat jadi jangan pernah sama sekali disembunyikan rawatlah asuhlah didiklah dia agar dia bisa menjadi anak-anak yang berguna seperti anak-anak yang lain tidak tidak ada perbedaan dengan anak-anak normal lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati